Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini aku bakal berbagi tutorial cara dapetin PC Game Pass selama 1 bulan gratis. Nah, jika kalian kubu ijo atau punya VGA atau GPU Nvidia, teman-teman bisa download aplikasinya GeForce Experience. Tinggal ketik di Google, kemudian isi email password, langsung buka aja. Kita langsung buka aja kayak gini ya teman-teman. Bentar, nah setelah kita buka, nanti teman-teman langsung ke bagian notifikasi atau ke driver beginilah. Disini udah ada penjelasan dari mereka ya, ini penjelasannya teman-teman. Tadi ya kalau aku dari sini sih, dari bagian notifikasi ini, tapi berhubung udah aku pencet jadi notifikasinya hilang jadi panik dikit gak ngaruh lah ya. Jadi caranya teman-teman langsung ke bagian ini, bagian user, kemudian pilih rhythm. Nah, disini teman-teman, di bagian sini. Kita langsung buka aja. Kita tunggu, wait. Mana nih? Nah, agak lama ya, entah ini internetnya apa, gimana. Oke, ini udah kebuka. Ini ada kode rhythm milikku, teman-teman. Ada 25 kode lah ya. Kemudian pencet yang bagian bawah ini. Langsung kita rhythm. Nah, disini otomatis ngebuka browser. Kita login dulu. Nah, sudah di bagian sini. Langsung aja kita masukkan 25 kodenya, teman-teman. Gampang lah ya. Kemudian tinggal kita next. Nah, yang jadi problemnya disini, guys. Disini kita disuruh ngisi ini, teman-teman. Jadi, nanti baru kita bisa confirm. Problemnya tuh disitu, cuy. Jadi, nanti kalau kalian udah ngisi, bulan berikutnya bakal terpotong 65 ribu secara otomatis ya. Jadi, disini kan gue nggak punya credit card ya. Nah, credit or debit card. Nah, aku tuh nggak punya, teman-teman. Terus, gue harus gimana gitu? Jadi, ini sebenarnya tutorialku tuh sangat tidak berfaedah gitu ya, kan. Karena tutorialnya nge-stuck disini. Dan ini bukan karena tutorial juga sih, teman-teman. Karena ini dari Microsoftnya tuh niatnya siapa ke-agak gitu loh. Kenapa kita disuruh ngisi ini? Jadi, sekarang kita mentok disini, teman-teman. Jadi, ya gitu. Mohon maaf. Aku juga nggak tahu tutorialnya. Kalau kalian tahu, bagilah kode link-nya ya. Di kolom komentar. Thank you guys. Mohon maaf. Jadi, cuma segini aja. Sampai jumpa. Semoga dapat membantulah ya. Tapi ya, aku sendiri nggak tahu guys. Lu niatnya sih nggak sih, Microsoft? Sampai jumpa.